Bloknya di drag and drop aja seperti ini, kalian bisa tempelin di bawahnya gitu, bisa seperti itu ya. Nah, untuk arti di blok-blok ini, blok motion itu artinya pergerakan. Jadi, kalau menggunakan blok motion ini, dengan menggunakan blok motion ini, karakter kalian bisa jalan. Seperti kalau kalian klik kiri di blok ini yang move 10 steps, karakter kalian akan berjalan gitu ya, hadapi. Jadi, kalau kita juga bisa ganti arah yang dia menghadap ke arah mana, dia jadi belok gitu ya. Nah, tapi kalau saya tempel turn 15 derajat ini, move 10 langkah, dia akan jalan 10 langkah, lalu belok 15 derajat. Jadi, kalian bisa lihat, muter jadinya, kayak gitu ya. Jadi, dasarnya adalah kalau kalian satu blok di bawah blok yang lain, dia akan jalanin blok yang atas dulu, lalu dia jalanin blok yang bawah, dan seterusnya. Jadi, kalau ada yang banyak-banyak begini, nanti dia jalan dari atas sampai ke bawah, seperti itu. Nah, ini di kategori blok bergerak saja, ada banyak yang bisa kalian gunakan di sini. Dan konsep yang harus kalian pahami untuk di sini itu yang paling penting adalah koordinat ya. Koordinat di matematika, yaitu X itu dia horizontal, Y itu vertical ya. Jadi, kalau saya change, change itu artinya ganti ya, ganti X, oke. Seperti yang arti itu. Oke, jadi kalau saya ambil blok ini, ganti X by 10 atau ganti sebanyak 10, berarti dia akan mengganti koordinat X-nya sebanyak 10. Sekarang dia itu, si kucing ini lagi berdiri di X, kalian pencet yang X, yang ganti by 10 ini, dia jadi di X 11. Kita bisa lihat di sini nanti, jadi dia jadi X di posisinya. Nah ya, di posisi ini nih. Kalian bisa klik kanan, lalu pencet info. Kita memperlihatkan X-nya dia ada di mana. Nah, itu dia akan tambahkan. Nah, jadi blok bergeraknya itu untuk pergerakan karakter. Begitu aja. Lalu kita ke blok events. Nah, events ini bloknya khusus untuk memulai gamenya. Jadi, kalau kalian bisa lihat ini ada bendera hijau di sini. Begitu bendera hijau ini di klik, semua program yang di bawah bendera hijau akan dijalankan serentak ya. Jadi, kalau misalkan saya pisahkan gini. Kan mungkin saya pakai looks. Looks itu artinya dia mengganti kostumnya dia atau ya itu. Kita bisa dilihat di sini, dia bisa ganti kostum kan ya. Ini pakai looks ya. Jadi, pakai looks kita bisa misalkan next costume. Jadi, dia ganti penampilan. Nah, saya klik bendera hijau ini artinya semua program di bawah yang bendera hijau di klik ini akan jalan secara bersamaan. Jadi, change X by 10 dia horizontal maju 10 langkah. Change Y by 10 artinya dia vertical atau ke atas naik secara 10 langkah. Nah, tapi kalau kita jadikan ini negatif, berarti dia akan berjalan ke kiri dan dia akan ke bawah 10 langkah. Karena kalau positif, kalau negatif dia turun, Y. Kalau X dia ke kanan. Kalau X-nya negatif, dia ke kiri. Jadi, basic seperti itu. Lalu kita ke events yang lain. Coba events yang lain. Kita bisa pakai block ini. One space key press. Ini bisa diganti ya. Kalau kita pencet arrow yang kita pencet arah ke bawah ini, tanda panah ke bawah ini. Kita bisa ganti. Jadi, pencetan mana saja yang kalian mau. Misalkan saya pencet space di sini. Tiap kali saya pencet space atau spasi, dia akan menjalankan program di bawah sini. Jadi, misalkan saya ganti yang ini ya, ke sini. Tiap kali saya pencet space, dia akan menjalankan program di bawah sini. Lokasi karakternya ya. Sekarang kita ke block-block control. Control itu digunakan untuk semacam dia bisa mengulang. Ini bisa mengulang. Jadi, semua block yang di dalam sini akan diulang 10 kali. Gitu ya. Ini kalau repeat. Kalau wait itu berarti dia tunggu. Jadi, dia tunggu dulu 1 detik baru dijalankan program yang bawahnya. Misalkan saya ambil wait di sini. Saya repeat, saya kurangin jadi 5. Jadi, dia mengulang 5 kali program ini. Dan coba saya lihat. Dia secara sendirinya mengganti posisinya dia. Karena saya tunggu. Karena saya pencet tunggu di sini dan dia ulang 5 kali. Dia change X by minus 10. Dia nunggu 1 detik. Change Y by minus 10. Terus mengulang lagi ke atas lagi. Kalau forever itu artinya selamanya. Jadi, dia mengulang selamanya. Jadi, kalau saya pencet ini dia tidak akan berhenti. Nah, untuk sekedar basicnya kalian bisa explore secara sendiri-sendiri. Jadi, kalau repeat until itu artinya mengulang sampai sesuatu terjadi. Nah, kotak yang ada segitiga-segitiganya ini. Lancip-lancip seperti ini. Itu kalian bisa diambil dari sensing. Sensing ini bisa. Touching itu artinya menyentuh. Dan distance. Ini tidak bisa dimasukin ya. Karena beda ya isinya. Sini kan ujungnya tidak lancip seperti dia. Jadi, kalau ini dia tidak bisa dimasukin ke dalam sini. Tapi, yang ujungnya halus seperti ini bisa dimasukin. Jadi, ini berlaku untuk semua blok-bloknya. Ini seperti ini ada nada ujungnya halus. Kita bisa masukin ke situ. Seperti itu. Ini juga kotak yang kalau seperti kotak ini kita bisa masukin semuanya. Semua macam. Kecuali dia blok-blok yang seperti ini tidak bisa dimasukin ya. Nah, untuk basic-basicnya hanya sampai sini saja. Kalian bisa explore. Mencoba-coba sendiri. Dan mari kita mulai bikin game yang pertama. Nah, game yang pertama yang kita akan bikin adalah di mana karakternya kita cuma bisa gerak ke kanan atau ke kiri. Dan dia merangkap apel atau barang. Untuk contohnya saya akan buka dulu. Oke, untuk game yang pertama yang kita akan bikin itu seperti ini ya. Ini game yang paling, yang menurut saya cukup simple. Jadi, karakternya itu bisa mengikuti kursor kalian. Tapi cuma bisa ke kiri atau ke kanan. Dan dia menangkap barang-barang yang jatuh gitu. Tujuannya adalah menangkap barang-barang yang jatuh. Dan kalian bisa lihat itu ada timer kurang. Dan ada skor juga. Ya, beginilah. Jadi, bagaimana cara bikinnya? Kita ulang dari awal saja dulu. Cara bikinnya. Oke. Yang pertama, kita harus bikin cara mengontrol karakter kita dulu ya. Dan karakter kita itu akan mengikuti kursor kalian. Kemana pun kursor kalian pergi, dia akan jalan ke arah kursor kalian. Sampai dia menyentuh kursor kalian. Jadi, apa yang kalian mau lakukan adalah dia, kita selalu mulai dengan ini. Karena ini adalah seperti button start dari game kalian. Jadi, kalau kalian pencet green flag ini, itu artinya game kalian akan mulai berjalan. Nah, langsung di bawah situ kita taruh button control ya. Control for... Yang di bawah program ini akan terus namanya sampai game kalian diberhentikan. Nah, gimana caranya dia bisa mengikuti mouse pointer kalian? Apa saja nih? Point towards mouse pointer, artinya dia akan menghadap ke mouse pointer kalian secara terus-menerus. Jadi, kalau kita jalankan sekarang, dia akan menghadap mouse pointer kalian terus-menerus. Dia akan mengikuti pandangannya. Jadi, pandangannya akan berubah sampai dia mengikuti kursor mouse kalian. Nah, terus habis itu kita bisa taruh move 10 langkah. Kita bisa ganti 10 langkahnya ini, karena move 10 langkahnya akan jalan terlalu cepat ya. Ada pertanyaan sepertinya, untuk yang scratch itu pencet yang mana ya, Kak? Buat bisa membuat seperti itu. Ikuti di blok-blok ini ya. Kalian bisa pencet blok ini. Bisa ganti page-nya. Jadi, bisa kelihatan blok-blok yang mana. Tinggal drag aja keluar. Terus bisa ditempel-tempelin gini. Jadi, oke, melanjutkan yang tadi. Kalau 10 langkah itu terlalu cepat, ya kita... Ya, dia akan mengikuti terus kan. Dia akan seperti mengejar kursor kalian. Nah, jadi kita kurangin saja. Bisa pakai keyboard kalian. Bisa di-klik sini. Kalau sudah ada bidu-bidu-bidu bisa diganti. Nah, misalkan sini jadi 5, dia akan jalan lebih lambat. Nah, untuk sekarang kan... Karakter kalian seperti kelihatan kaku kan. Cuma kayak geser-geser doang gitu. Nah, kita bisa kasih dia animasi. Animasi berjalannya simple saja. Kita ganti... Kita pakai ganti kostumnya dia. Jadi, kita pakai ganti kostumnya. Coba pakai ini 2 kali. Terus pakai tunggu sekitar 0,3 detik. Baru dia akan ganti kostumnya. Tunggunya harus di sini dan di bawah tiap ganti kostum. Kalau tidak, dia akan... Dari sini dia akan... Run gitu ke sini. Dan tidak ada waktu tunggunya lagi. Jadi, kelihatan karakter kelihatan seperti... Gimana ya? Kaku. Nah, jadi kalau seperti ini dia bisa... Ini kostumnya harus diganti ke satu dulu ya. Ini ada kostum 1, kostum 2. Jadi, dia akan jalan... Nah, tapi jika karakter kalian bisa jungkir balik seperti ini kan rada aneh ya. Jadi, apa yang kalian harus lakukan? Kanan di karakternya. Kita klik info. Dan ada rotation style nih. Rotation style-nya kalian bisa klik yang sebelahnya. Yang cuma ada tanda panah ke kiri dan ke kanan. Nah, dia akan... Dia kan cuma bisa ke kiri dan ke kanan. Tapi... Mengikuti kursor kalian gitu. Jadi, seenggaknya nggak kayak gini. Di muter-muter. Dia hanya... Kiri atau kanan. Nah. Untuk... Kita karakternya kita kecilin dulu. Jadi, 80% mungkin cukup. Jadi, kecil seperti ini dia. Nah. Tadi kan karakter kita cuma bisa ke kiri atau ke kanan. Menangkap benda jatuhnya. Cara bikin dia cuma bisa ke kiri atau ke kanan itu pakai if. If itu jika. Nah, jika kalau... Ini kan dia ada Y gitu kan. Ada koordinat Y kan. Koordinat Y itu vertikal ke atas atau ke bawah kan. Nah. Bisa bikin dia hanya... Jalan ke atas. Hanya... Titik Y. Jadi, kita pakai set Y ini. Kita nggak usah pakai if. Nah, set Y ini tuh... Dia akan... Ganti Y-nya ke nomor yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau Y 0 itu berarti dia di tengah. Di tengah gini ya. Di tengah sini. Y 0 itu harusnya di tengah sini. Jadi, kalau saya... Saya klik di sini. Dia akan ke tengah. Jadi, kalau kita mau bikin dia hanya bisa ke kiri atau ke kanan. Nggak bisa ke atas. Kita set-set. Atau Y-nya. Y-nya kita set ke sebelah sini. Ke bawah sini. Y-nya dia itu kita... Oh, minus 135. Jadi, kita bisa klik. Kita bisa ketik di dalam sini. Minus 135. Nah, dengan ini. Dia tidak bisa ke atas. Kalau tadi kalau saya... Ini saya copotin. Dia bisa ke atas kan. Bisa ke mana-mana gitu. Tapi, kalau saya pasang ini di sini. Dia akan diam di tengah. Dia akan diam di situ. Di bawah situ. Dia cuma bisa ke kiri atau ke kanan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Atau ada sesuatu yang mau jelas? Tidak. Kayaknya sudah bikin game. Boleh share screen. Oke. Silahkan share screen dulu. Untuk... Itu kamu perkembangkan sendiri saja. Ini saya... Kalau memang kamu sudah bisa mengikuti... Arahan-aahan saya. Ya, lanjutkan saja bikin gamenya kamu dulu ya. Ini saya akan ngajarin untuk orang-orang. Bikin game. Ada yang mau nanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, untuk karakter kalian sekarang kan hanya bisa kekirakan kekini. Nah, tapi kalau dia sudah hanya... Karakter kalian... Kursor kalian. Dia akan seperti ini nih. Ini kan agak aneh kan dilihatnya. Agak enak dilihatnya. Jadi, kita bisa kasih dia wait until. Repeat until. Repeat until ulang sampai dia menyentuh mouse pointer. Jadi, dia akan berhenti di sini. Sampai ke mouse pointer. Daripada dibanding daripada yang tadi. Ini kan? Peradaan ya. Jadi, kita kasih dia... Kita kasih repeat until touching mouse pointer. Jadi, lebih lancar. Oke. Nah, sekarang kita bikin beberapa variable-variable. Masukkan beberapa variable-variable ke dalam game kita. Variable yang pertama pastinya score. Kita bisa langsung klik. Itu didapat saat dia menangkap sebuah beda yang jatuh dari langit. Untuk bedanya kita belum bikin. Tapi sebentar lagi kita akan bikin. Kita mempersiapkan variable-variable dulu. Nah, ada variable lain yang bisa kita gunakan supaya game-nya lebih menarik. Kecepatan jalan. Ini untuk kecepatan jalannya si karakter kita ya. Nah, itu gambar karakter bisa diubah tentunya. Kita ke tab costume. Ini kan ada tiga tab di sini kan. Ada scripts, costume, so on. Kita bisa klik ke tab costume. Ini kalian bisa gambarnya sendiri. Atau kalian bisa upload dari file laptop kalian. Atau komputer kalian. Atau kalian bisa choose dari costume yang udah digambar. Oleh program ini. Nah, kalian bisa mencoba-coba sendiri aja. Demonstrasi yang ini saya hanya akan menggunakan si kucing ini satu. Oke, ya. Itu ada yang nge-reset tadi apa ya? Ada yang mau bertanya? Sekali lagi, untuk mengubah gambar karakternya, kalian bisa. Jadi, saya akan contohkan gambar sendiri. Misalkan sini ada bola di sini. Ya, karakter kita jadi bola sekarang. Tapi gara-gara saya udah bikin dia kostumnya, kostum satu, kostum dua. Jadi, dia hanya akan menggunakan kostum. Dua kostum ini. Tapi kalau saya ganti kostum tiga, dia akan jadi kostum tiga. Kostum tiga itu bola hitam ini. Ya, balik lagi seperti jadi kucing ini. Kak, kaki saya nggak bisa gerak. Ah, iya. Cara bikin kaki gerak itu sebenarnya. Ini coba ganti kostum. Dan kostumnya mirip. Ini kostum pertama, ini kostum kedua. Dan kita taruh di sini kostum pertama. Pakai kuit di sini. Kalian bisa mengikuti sama persis kode ini. Jadi, pasti jalan. Persis, pasti jalan. Kak, kalau bikin background-nya gimana? Background-nya nanti saja. Untuk background-nya itu hal yang paling mudah sebenarnya. Cuman, nanti saja saya akan bikin. Untuk game-nya sendiri kita bisa buat yang lain atau hanya skor-skor gitu? Untuk game-nya sendiri kita bisa buat yang lain, hanya skor. Saya nggak ngerti maksudnya dari Sinta dan Sari ini pertanyaannya. Di sini kalian bisa bikin banyak game sebenarnya. Tapi, untuk saya mengajarkan game yang ini dulu, gara-gara menurut saya game ini simple dan gampang untuk dibuat. Untuk para pemula-mula. Jadi, kita lanjut dari tadi. Kecepatan jalan itu untuk si kucing ini. Nah, dengan variable ini. Variable itu tempat di mana dia menyimpan sebuah sebuah value. Nah, variable kalau di Scratch 2.0 ini, variable bisa diisi dengan apapun. Kita bisa isi dia dengan text. Seperti ini. Atau kita bisa isi dia dengan nomor. Kalau kita isi dengan text, dia nggak bisa, tentu dia nggak bisa dia tidak bisa membedakan. Atau ini text atau nomor. Jadi, kalau kita mencoba pakai operator bagi satu misalkan, dia nggak akan jalan. Karena ini kan text. Tapi kita bagi satu. Text bagi satu kan nggak apa-apa gitu. Jadi, kita harus kasih dia angka. Kalau mau dibikin jadi matematika. Jadi, rumus matematika. Untuk kecepatan jalannya, kita set dia jadi lima di sini. Kita klik kanan. Kita klik kiri. Kita masuk ke sini saja. Dan kita bisa tempel kecepatan jalan ini ke move berapa langkah ini. Nah, caranya kita... Kan ada variable, kita di bawahnya di sini. Kalau kalian sudah bikin variable, dia akan muncul di bawah. Nama-namanya akan muncul di bawah sini. Dan kalian bisa ambil ini. Kita drag and drop. Nah, kalian bisa lihat kecepatan jalannya ada lima. Jadi, dia akan berjalan dengan kecepatan lima. Begitu. Bukan lima langkah. Kecepatan lima, ya. Kalau kita misalkan ganti dia jadi kecepatan dua puluh, dia akan cepat banget. Jadi, ini game kalian lebih menarik, ya. Jadi, kalau misalkan ada yang... Ada kita... Kucingnya mengambil sebuah benda yang lain dari benda apel atau pisang. Dia akan berjalan lebih cepat, misalkan. Kalau ambil apel, dia akan berjalan lebih lambat, gitu. Bisa diubah-ubah. Nah, caranya nanti saya akan mempraktikan juga. Jadi, seperti ini. Kita bisa mulai membuat sprite yang kedua, yaitu benda-benda yang akan jatuh. Oke, kita bisa klik paint new sprite di sini. Di new sprite, kita bisa klik. Ada paint new sprite. Nah, itu kita klik di situ aja. Terus kita... Kita pake... Things... Apple. Simple aja, pake apple. Jadi, kucing ini akan mencoba untuk menangkap apel-apel yang jatuh. Kita kecilin size-nya dia. Jadi, 50 persen, misalkan. Jadi, kecil. Dan seperti tadi, kita kasih dia bendera hijau. Nah, ada konsep lain yang saya harus jelaskan di sini. Yaitu pake clone. Clone itu dia copy paste dirinya sendiri. Jadi, misalkan kalau saya create clone of myself, jadi ada dua... Kita pencet lagi. Ya, itu dia. Jadi, ada banyak. Oke, ada yang bertanya tadi atau... Oh, enggak. Nah, kita bisa delete satu-satu. Oh, saya delete apel-apel yang asli. Ya udah, kita bikin ulang lagi. Jadi, ada create clone of myself. Terus, nah, kenapa kita pake create clone of myself? Ini supaya apel-nya bisa jatuhnya banyak sekaligus. Kalau kita cuma pake satu apel seperti ini, dan kita mau bikin... Berarti kita harus bikin sprite banyak banget. Nah, untuk menghindari membuat sprite dengan banyak-banyak, kita pake clone aja. Lebih gampang. Nah, jadi, selama permainan, apel ini akan berjaduh. Jadi, kita pake forever aja. Jadi, selama permainan, dia akan create clone of myself. akan jatuh dari langit. Nah, kenapa saya pake fungsi tunggu di sini, saya pake blok tunggu di sini, apelnya enggak kebanyakan dibuatnya. Di-clone-nya enggak kebanyakan. Kalau saya bikin seperti ini, apelnya akan jadi... Dan, ya, kita mana bisa nangkap semuanya. Jadi, saya bikin dia misalkan tunggu tiga detik. Jadi, tiap tiga detik akan ada... yang muncul dan jatuh dari langit. Untuk apel aslinya, kita... One show. Hide aja. Apel aslinya tidak akan kelihatan. I'll create clone of myself. Ya, apelnya akan hilang, seperti itu. Nah, ada... Dan, cara mengontrol clone-nya itu. When I start as a clone. Berarti, ketika clone-nya itu dibuat. Ketika clone-nya dibuat, program di bawah jalan. Nah, seperti misalkan, kita bikin dia jatuh. Jadi, kita pake... Kalau cara dia bikin jatuh, repeat until touching edge. Jadi, dia akan jatuh. Dia menyentuh lantai. Atau menyentuh karakternya. Jadi, kita pake or menyentuh karakter kucing kita. Jadi, dia akan berhenti jatuh ketika dia mencetuh lantai, menyentuh lantai, atau menyentuh kucing kita ini. Nah, di bawahnya, kita bisa taruh jika dia menyentuh kucing kita, skor kita akan tambah. artinya kan kucing kita menangkap apple-nya. Jadi, skor kita akan change skor by 1, itu artinya skornya akan bertambah sebanyak 1. Lalu, habis itu, untuk bikin dia jatuhnya, itu pake change y. Tapi, change y-nya minus, negatif. Itu artinya dia akan jatuh. Untuk bikin game kalian lebih unik di sini, kita bisa bikin variable kecepatan jatuh. Nah, sebelum clone ini mulai jatuh, kita harus sudah set kecepatan jatuhnya dia. Lebih unik, kita pick random. Jadi, dia akan jatuh dalam kecepatan 3, misalkan 3 sampai 5. Nggak usah cepat-cepat dulu. Nah, untuk bikin dia jatuh dengan kecepatan itu, kita tempel change y-nya di sini. Tapi, kita harus kali ini karena ingat, kalau mau jatuh harus minus. Y-nya harus minus. Kalau tidak minus, dia akan malah. Jadi, dia seperti itu. Sampai di sini, apple-nya akan jatuh di satu tempat saja. Kita lihatin. Apple-nya akan jatuh di satu tempat saja. Kenapa seperti itu? Karena apple aslinya di situ. Jadi, dia akan create clone-nya di apple aslinya, dan dia akan jatuh di X yang sama dengan apple aslinya. Gimana cara modify X-nya? Kita modifikasi X-nya. Kita pakai Bluetooth saja. Y-nya akan selalu sama, karena dia apple-nya akan selalu dari langit dia jatuhnya. Nggak mungkin apple-nya jatuh dari jalan. Oh, kecepatan. Maaf. Kalian lihat sprite 1. Sprite 1 ini. Oke, saya lamban dulu aja menjelaskannya. Saya tunggu dulu kalian sampai mana. sprite 2. Oke, saya akan memperlihatkan sprite 2 dan sprite 1. jika kalian sudah selesai copy seperti ini, kita akan lanjut. Ini sprite 2. kemudian. Entendu di se - kemudian kemudian kita oke se yang Apple itu spread 1 kita rename kita rename disini ya pakai klik kanan info kita ganti namanya Apple yang ini kucing awal nanti semuanya ganti juga jadi ganti kucing ada yang belum selesai di kucingnya oke oke sebentar kita satu-satu dulu ya kalau semuanya sudah selesai di kucingnya baru saya ke Apple-nya nanti tuh Farhan udah selesai belum kucingnya thank you bye three three Oke, kita masih menunggu beberapa orang lagi untuk menyelesaikan copy coachingnya. Iya, kak Apple-nya ngestock. Iya, itu ada solusinya. Nanti ya, saya kasih lihat. Oke, seperti sudah. Sekarang kita coba copy Apple-nya. Ini Apple-nya belum selesai ya. Jadi coba copy yang ada di sini aja dulu. Terima kasih. 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 Menaruh show di sini. Show itu artinya memperlihatkan diri. Skenario pertama itu dia ada di ujung dunia seperti ini. Karena kalau memang ada di ujung dunia seperti ini, apalagi enggak akan nongol. Terima kasih. Ya, itu kan nongol. Oh, ini tetap nongol. Tapi kalau memang enggak nongol. Tapi kalau memang enggak nongol ya, kalau memang enggak nongol itu dia, oh udah, ya oke. kalau memang enggak nongol, coba apa yang aslinya diturunin aja. Diturunin ke sini misalnya. Nah, untuk go to yang tadi kita perhatikan di go to. Kita kasih pick random aja. ya, ya. Jadi bervariasi jatuhnya lewatnya. Nah, ketika kita menjentuh kucing, dia akan menambahkan skor. Tapi begitu dia menjentuh ujung dunianya, kita dilihat aja langsung. Jadi dia akan menghilang. Langsung menghilang. Jadi tadi kan dia langsung menghilang. Kalau kita tangkap juga menghilang juga ya. Itu. Dan skornya nambah tuh kalau kalian bisa memertik. Kan skornya di situ. Oh, itu sebetulnya kenapa ya. Itu bisa di, ya bisa. Kalian bisa menghilangkan ornya tadi di sini. Mungkin jadi lebih stabil. Ya, lebih stabil. Itu jadi skornya tetap nambah. Semuanya tetap berjalan dengan normal. Kalau dia sampai di situ juga. Terus itu juga menghilang seperti itu. Ya. Oke, sudah baik. Kalau ganti warna apel gimana? Apel malang. Oke. Cara ganti warna. Kita ke looks. Kita bisa. efek. Change apa efek. Kita bisa ganti-ganti ini changenya. Efek-efeknya berbeda-beda. Tapi kalau mau ganti warna. Change color effect. Kita bisa bilang di sini. Kalau misalkan kita pakai. Saya pakai set color aja. Jadi itu lebih. Lebih pasti ya warnanya. Tadi warnanya merah mana. Ya. Misalkan saya cari aja. Ya. Ya. Coba saya pencet 25 di sini. Jadi kuning. 25 lagi. Tetap kuning. Oh ya. Ya. Misalkan 50 deh. 50 jadi hijau. Nah itu. Ganti warna mana gitu ya. Saya ganti jadi 100. Ganti warna beda lagi. Jadi biru. Ya 50 gitu. Kita taruh aja di sini. Kalau mau ganti warnanya. Gitu ya. Kalau mau merah lagi. Ya ganti jadi 0 lagi aja. Nanti jatuhnya di merah. Tuh. Atau kalian mau bikin random colornya. Ya. Gak apa-apa. Kasih aja nih. Misalkan 50 sampai. Satu. Atau ada yang warna kuning. Setengah. Lebih ke hijau-hijauan. Ada yang warna gitu. Kuning ke. Jadi warnanya bisa diganti-ganti seperti itu ya. Nah untuk game-nya ini udah hampir jadi. Seperti ini. Ya kan. Pokoknya ada karakter. Kejar-kejar apple yang jatuh. Terus ditangkap. Terus tambah poin. Nah untuk bikin. Apple saya gak jatuh. Coba lihat program ini ya. Kalau memang masih gak jatuh. Share screen. Biar saya bisa. Apple-nya nge-stuck. Seperti yang tadi saya bilang ya. Coba cek apple asli kalian. Kan. Klik kanan di sini. Show. Kalau apple asli kalian ada di ujung seperti ini. Atau menyentuh ujung dunia. Itu memang dia gak akan. Gak akan jatuh. Ya. Karena kalau di sini ya. Kan ketetect-nya. Repeat until touching edge. Ini kan juga dihitung edge. Jadi. Dia akan berhenti doang di situ. Nge-stuck di situ. Jadi kalian bisa turunin aja. Turunin di sini. Kita terus hide. Lagi. Jadi apple-nya gak akan nge-stuck. Untuk yang bikin jatuhnya tuh ini ya. Nih. Change y by. Minus 1 kali kecepatan jatuh. Kalau kalian belum. Set kecepatan jatuhnya jadi apapun. Jadi akan. Akan 0. Jadi kalau saya ambil. 0 kan. Kalau kecepatan jatuhnya 0. Ya dia gak akan jatuh. Kak kalau kok apple dimakan. Bisa kecil. Kecil. Apalagi hilang. Bukan jadi kecil ya. Jadi kecil. Atau yang kamu maksud. Kenapa apple saya kecil gitu. Karena ada set size di sini ya. Set size 50%. Dan. Apple asliku hilang. Ya emang. Apple aslinya di hilangin aja. Jadi yang keluar disini. Apple- hewan doang. Apple- hewan. Apple- hewan. KW. Enggak bukan bahwa sih. Bisa lebih satu dari apple gak. Kalau apple-nya diganti objek lain bisa. Apple ganti objek lain bisa. Kalian ganti kostumnya aja. Kalau bisa lebih dari satu apple. bisa gak bisa, karena ini create clone of myself, misalkan ya saya kasih dia weightnya saya copot nih, apelah jadi banyak banget, liat aja, tuh jadi kalian bisa ya bisa tapi apelnya gak jatuh ya apelnya yang bikin jatuh ini ya nih ini nih, saya annotate ini apel ini yang bikin jatuh tuh ini nih, kalian perhatikan set kecepatan jatuh, sama yang ini sama perhatikan lokasi-lokasinya juga ya kalau lokasi-lokasinya salah programnya salah, pasti gak jatuh juga, jadi nanti akhir-akhir oh mau screen share yaudah yaudah noel silahkan screen share bisa gak ya, oh bisa, oke cepetan jatuh coba run jalankan, jalankan pencet green iya itu di ujung kak coba gantikan dulu ganti y-nya ini nih di, bentar nih, y-nya ini ganti jadi misalkan 140 deh coba jalankan lagi iya oke, bisa stop screen share-nya ayo lanjutkan kasih nah oke untuk selanjutnya kita akan bikin backdropnya deh backdropnya ya, cara ganti backgroundnya ini ada script backdrop kita ke yang sebelah sini nah ini bisa digambar-gambar atau enggak yang lebih gampang lagi ambil aja dari sini dari programnya ada preset-preset background di sini kita ambil yang ini atau yang manapun yang kalian mau nanti deh dia akan samanya di sini backdropnya kalau skornya bisa diganti posisinya enggak iya ini bisa diganti-ganti kalau mulai gamenya dia akan tetap di sini dia ujung sini pasti akan di ujung kiri atas keluarnya kalau baru mulai kayak dibuka programnya gitu nanti keluarnya di sini kalau kita mainkan sekarang dia bisa ya gitu terus nanti skornya nambah kita akan bikin timer jadi cara kalah di game ini adalah kalau waktunya habis jadi kita bikin waktu nah waktunya itu kita misalkan taruh even when green flag is click dia set waktu misalkan kita kasih waktu pemainnya di awal itu 20 detik terus set kecepatan kucingnya juga misalkan pertama 5 terus skornya jadi 0 ya skornya 0 jadi dia waktunya akan mulai dari 20 nah untuk mengubah waktunya kan tiap detik harus turun kan jadi kita pakai forever aja kalau jangan pakai forever pakai repeat until aja repeat until waktunya kurang dari waktu kurang dari 1 kurang dari 1 berarti 0 kan kita wait 1 detik kita pakai change waktu by minus 1 itu artinya waktunya kurang 1 kalau waktunya change by 1 doang waktunya akan nambah lihat aja nih tuh jadi nambah nah kita gak mau nambah jadi kita kurangin aja minus 1 waktu jadi kurang 20 19 18 kalau waktunya udah kurang dari 1 nanti aja dulu itu jadi waktunya bisa gituin nah supaya game yang lebih menarik saya bikin waktunya itu tambah tiap kali dia tiap kali kucingnya nangkep apple ini kucingnya ngadep ke atas oh iya kamu belum ituin nih klik kanan di kucingnya info rotation style jadi yang kedua kalau yang pertama iya dia jadi ngadep ke atas kalau yang kedua iya dia cuma kiri kanan nah kembali seperti ke apple tadi aduh ya change waktu saya tambahin waktunya berapa ya 2 detik buat tiap kali nangkep apple saya tambahin waktu pemainnya 2 detik terserah kalian ini nilai-nilainya mau berapa terserah kalian semua oke jadi kalau saya mainkan sekarang nih waktunya 19 saya tangkap apple 18 jadi 20 19 18 17 jadi 19 itu saya pas tangkap apple waktunya nambah nah seperti yang saya bilang tadi kecepatan jalan ini bisa diganti-gantinya dan cara implementasi di dalam gamenya kita bikin sprite baru aja kita pakai sprite lain selain apple misalkan pisang seperti apple pisangnya bisa jatuh dari langit dan ya sebenarnya sama persis tapi efeknya yang beda jadi kita bisa yang kita bisa lakukan kita kopas aja nih semuanya cara kopasnya kita drag ini program ini satu program ini kita drop di atas si pisang nanti programnya keluar semua disini ini pisang ini apple kelihatan sama programnya memang sama karena dikopas ada pertanyaan lagi screenshot script yang apple ini script yang apple sama pisang sama aja tapi yaudah saya screenshot apple saya kasih di whatsapp ya yaudah yaudah oke udah di whatsapp kalian bisa copy lewat whatsapp juga oke untuk yang si pisang saya mau bikin pisangnya ini oke saya mau bikin pisangnya ini nambahin kecepatan jalannya si kucing gimana caranya kita taruh di kucingnya programnya kita taruh di kucingnya jadi pas dia forever dia wait until touching oh ini di rename aja dulu pisang wait until dia menyentuh pisang nah terus dia kan menunggu sampai dia menyentuh pisang kalau dia sampai menyentuh pisang baru program di bawahnya akan jalan program di bawahnya kita tambahin kecepatan jalannya by misalkan 3 terus kita kita tunggu 3 detik jadi efek jalan cepatnya itu 3 detik terserah kalian mau efek jalannya berapa kita balikin lagi ke 3 minus 3 jadi ini 3 kurang 3 jadi sama aja ya jadi nanti dia kecepatan jalannya akan kecepatan jalannya akan untuk 3 detik akan lebih cepat terus nanti habis itu balik ke normal lagi oke jadi ini ada apel dan pisang ya mungkin gak kelihatan gak terlalu kelihatan ya cepatan jalannya harus dikasih lihat nih pertama 5 nanti jadi 8 jadi 8 jadi lebih cepat terus nanti jadi 5 lagi jadi lebih cepat jadi 5 lagi biasa itu kenapa gak jadi untuk pisangnya mungkin kita kasih dia tunggu 0,1 detik ini harus ditukun 1 detik semua oke ini untuk membuat stabil aja gamenya 1 detik oke jadi kita udah bikin karakternya bisa kiri kanan kalau dia nangkep pisang jalannya lebih cepat untuk 3 detik kalau dia nangkep apel tambah poin dan tambah waktu pisangnya juga tambah poin dan tambah waktu tapi jalannya aja lebih cepat aja gitu oke jadi game kalian lebih bervariasi ada variasinya ya kalian bisa bikin benda lagi satu lagi mungkin yang misalkan kalau ditangkap tambahin waktu lebih banyak atau tapi gak nambahin poin gitu bisa aja kayak gitu nah tapi untuk sekarang kita sampai sini aja dulu terus abis itu kita bikin kalau dia sampai kalah nah cara bikin dia kalah itu kan waktunya abis nah kalian ingat tadi programnya ada nih disini kita cuma pakai repeat until kan nah itu kita bisa lanjutin bawahnya kita kasih broadcast 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 itu artinya dia akan memberitahu semua unsur-unsur game ini bahwa ada message satu kita ganti message satunya jadi misalkan game over nah jadi ketika dia broadcast game over kita bisa kita bisa misalkan kasih backdropnya oh ini pertama kita harus kasih ini backdropnya jadi woods biar lebih konsisten aja kita bisa misalkan ini ada events kan disini ada when i receive game over nih when i receive game over kita bisa ganti backdropnya when i receive game over kita ganti ke blue sky terus kita tulisin aja nih game over gede gede tapi pas kita mulai kan dia di woods ini kan jadi ya begitu nah receive game over dia ganti backdropnya ke blue sky yang tadi namanya blue sky yang ada tulisan game over kita switch backdrop ini terus kita ada nih fungsi stop all jadi semua program di game kalian akan berhenti jadi kalau waktunya kita biarin sampai 0 disini kita percepat aja pakai set waktunya jadi 0 game over dan karakternya gak bisa gerak gak ada apel atau pisang yang jatuh just game over karena udah berhenti programnya oke oke sampai sini ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut oh yang stage itu cara ganti broadcast ini ya ada nih tanda panah hitam ke bawah itu bisa terus kalau mau bikin message baru ya new message set new message ketik selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Ya, recording-nya saya screenshot ini saja satu-satu programnya. Nanti saya kirim ke WhatsApp kalau ada yang miss, supaya kalian bisa ikutin. Terima kasih. 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 misalkan ada ini sama gitu dia misalkan turn point in direction ada kata-katanya gitu kan tapi ya plus 1 nya jadi ketutup jadi hati-hati aja kalau pakai yang seperti itu kalian bisa ganti dia turn turnip bisa diganti jadi misalkan 30 derajat jadi lebih nggak nutup mungkin oh tutup-nutup ya jadi hati-hati aja kalau mau pakai efek-efek khusus seperti itu make sure pastikan fitur-fitur game yang kalian buat itu masih jelas jadi seperti yang plus 1 itu masih jelas so ini kan ketutupan kalau kayak gini plus 1 nya kan ketutup ya itu jadi ada banyak hal yang bisa kalian bikin di program ini ya saya copot-copotin dulu supaya ini nggak keluar plus 1 nya ini ya plus 1 program program plus 1 nya dan sampai jumpa di video selanjutnya menikah terima kasih datang selamat menikmati 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 adalah selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu kita harus harus menikmati selamat menikmati animasi berjalan selamat menikmati 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 dari game dari game ini dari game ini dari game ini dari game ini gimana caranya jadi pertama kita ke stage ke stage dulu kita green flag saat dia mulai gamenya saat kalian run game-nya dia akan ganti backdrop ke main menu misalkan main menu nya oke ini dulu terus ada kayak sebuah button gitu ya oke button ada tulisannya mulai bermain bermain terlihat kostumnya kurangin ya jadi pas dia mulai disini dia akan memperlihatkan dirinya terus dia akan ke tengah ketengah itu 0-0 ya 0-0 tengah dia akan ke 0-0 tengah hmm oke sepertinya nggak di tengah nggak terlalu kita bisa ganti kostumnya ya begitulah hmm 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 oke dan ke tengah terus kita bisa pencet nih gimana cara kita bikin sprite ini bisa dipencet it up oke when this sprite is clicked dia akan run program yang di bawahnya nah untuk program di bawahnya itu mulai game nah jadi pas di backdropnya itu kita ganti blue sky itu blue sky itu backdrop yang sekarang Pas saat mulai game, saya pakai yang hutan tadi aja, karena ini kelihatan bagus. Jadi pas kita mulai gamenya, kan kucingnya harus diganti jadi hide. Ini akan muncul kalau gamenya udah mulai. Pertama, ya kucingnya ada, tapi kalau kita klik ini, kucingnya tiba-tiba ada. Oh ya, ini belum diganti. Jadi pas kita, when I receive mulai game, kita bisa switch backdropnya ke woods. Terus pas ini mulai bermain, ini kita bisa hide. Oke, kita ulang lagi. Pas kita klik, mulai bermain. Nah, itu kucingnya ganti. Jadi kucingnya disitu. Go to no more. Oke. Sampai disini dulu deh. Silahkan kalian bertanya atau apa. Ada yang kurang, silahkan bertanya. Atau yang kurang paham. Selamat menikmati. Terima kasih. Saya akan bertanya dulu kalau ada yang kurang yakin atau kurang paham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau ada yang mau share screen memperlihatkan gamenya dia yang sedang kalian bikin. Saya juga bisa membantu kalian kalau ada yang bikin game. Soalnya, oh ya, sekedar info aja ya. Kalian ikut di sini kan supaya untuk bisa ikut lomba yang gebir kemerdekaan gitu kan, di tanggal Agustus, 15 Agustus. Itu di mana kalian membuat game kalian sendiri ya. Penilaiannya yang saya pertimbangkan untuk penilaian dari game kalian itu adalah kreativitas kalian dan kelancaran game kalian. Kalian juga harus post game kalian ke Google Classroom. Kalau ada yang belum join Google Classroom-nya, nanti saya ambilin kodenya dulu. Pokoknya di Google Classroom kalian post di Google Classroom supaya saya bisa menilai programnya, isi program dari game kalian juga. Jadi ya, pelajari benar-benar ya kalau kalian ingin menang. Soalnya kalau menang ada hadiah-hadiahnya yang lumayan menarik juga ya. Terima kasih. Oke, sepertinya tidak ada yang mau bertanya ya. Yaudah, kita di sini sampai sini dulu aja. Minggu depan ada lagi, saya teruskan game ini, saya selesaikan game ini. Kalau kalian mau ikut, Minggu depan bisa datang lagi di jam yang sama aja. Sebelum itu ada yang mau share screen nggak? Ada yang mau share screen, memperlihatkan masalah dari gamenya, supaya saya bisa bantu atau memperlihatkan gamenya sendiri juga nggak apa-apa. Jadi kayaknya ada yang mau, dari awal itu, ada yang minta share screen? Apakah ada yang mau? Oke, sepertinya nggak ada ya. Yaudah, kalau gitu kita foto bareng dulu aja. Tolong semuanya dibuka videonya. Oke. Oke. Selamat menikmati. Kita tunggu yang belum buka video ini. Masih banyak banget nih yang belum buka videonya. Selamat menikmati. 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 Sudah share screen-nya. Oh, iya, iya. Saya staff dulu, ya. Setelah spotlight video. Oke. Belum pada dibuka, nih. Iya, masih banyak yang belum buka. Kameranya, ayo, pada dibuka. Kanin, Cinta. Sergio. Duyan. Ayo, pada dibukain kameranya. Aku foto untuk yang pertama, ya. Tiga, ayo. Semua tiga, dua, satu. Oh, iya. Bentar. Bentar, ya. Oke, lanjutkan ke dua. Tiga. Eh, ini banyak banget yang belum dibuka. Hilda, Siti. Aida. Sinta. Sainab. Anderson. Nini. Oke, Nel. Udah. Udah ya? Udah, Nel. Oke. Thank you ya, anak-anak. Udah pada belajar ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya, Nel. Jam segini ya, Nel. Jam tiga ya. Iya. Oke. Makasih semuanya. Iya. Makasih. Sampai ketemu minggu depan, hari Sabtu jam tiga sore. Tetap stay di grup ya. Nanti informasi semua. Oke. Makasih, Kak. Aku close semuanya. Bye. 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 Bye.